Hal ini lantaran pelanggaran kapal-kapal asal China yang masuk ke perairan Natuna ke Pulauan Riau. Kemudian sementara ini China menganggap bahwa tidak ada hukum internasional yang dilanggar. Indonesia hanya satu dari beberapa negara lain di Asia yang berselisih dengan China sebagai pemilik hak lautan dan pulau di Laut China Selatan. TNI bahkan telah menyatakan sudah siaga tempur di Natuna. Lalu seperti apa kekuatan Indonesia dalam menghadapi China? Akan saya ulas untuk Anda dalam Indonesia vs China adu kuat di Natuna. Kita lihat sebelumnya pemerintah Indonesia telah memanggil Dubes China untuk RI di Jakarta untuk melayangkan protes keberatan dan menganggap China melakukan klaim sepihak. Namun pihak China menegaskan perairan di sekitar Kepulauan Nansha yang tidak jauh dari perairan Natuna masih menjadi milik China. Berkaitan dengan klaim itu pemerintah telah saling berkoordinasi untuk menyatukan dan juga memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di perairan Natuna. Pemerintah menegaskan ada empat sikap terhadap persoalan itu. Kita lihat yang pertama jadi ini telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Kemudian yang kedua wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia ini telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Kemudian yang ketiga ini China merupakan salah satu anggota dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu China harus menghormati implementasi dari UNCLOS 1982 ini. Kemudian yang keempat Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine-Dash Line yang merupakan klaim sepihak yang dilakukan oleh China yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982. Kita lihat lalu seberapa kuatkah Indonesia dalam menghadapi China. Kita lihat kekuatan menurut Indonesia. Nah, gelaga China yang mengklaim berdaulat di perairan Natuna sehingga kapal-kapalnya bebas berlayar membuat pentara negara Indonesia menyatakan siaga tempur di wilayah perairan Kepulauan Natuna dan sekitarnya. TNI mengirim tiga kapal, satu pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing. Kalau dilihat secara keseluruhan ini berdasarkan data dari Global Firepower, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke-16 dari 137 negara. Persis di bawah Pakistan dan di atas Israel. Kita lihat dari segi personil yang dimiliki Indonesia, Indonesia memiliki pasukan militer sekitar 800 ribu personil yang terdiri dari 400 ribu personil aktif dan 400 ribu personil cadangan. Namun ada 108 juta penduduk yang siap perang jika keadaan mengharuskan. Kemudian dari segi armada laut, kita lihat ini per 2019 lalu Indonesia memiliki 221 kapal. Nah jumlah itu terdiri dari 8 kapal fregat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli dan 11 pangkalan perang laut. Namun tidak memiliki kapal perusak dan kapal induk yang mampu mengangkut pesawat tempur. Kita lihat lagi dari segi kekuatan armada darat. Nah ini Indonesia memiliki 315 tank perang, kemudian ada 141 artileri otomatis, 356 artileri manual, 36 proyektor misil, kemudian 1.300 kendaraan lapis baja. Di udara Indonesia memiliki 41 pesawat tempur, kemudian ada helikopter, ada juga helikopter perang dan pesawat pembom dan juga meriam anti udara. Nah untuk menjalankan operasi militer tentu saja membutuhkan logistik dan bahan bakar. Mengenai hal itu Indonesia memiliki sumber daya minyak bumi 1,66 juta baral per hari serta cadangan minyak bumi mencapai 3,23 miliar baral. Jika diperlukan untuk kepentingan operasi militer Indonesia, Indonesia memiliki 14 pelabuhan utama dan 673 bandara. Berbicara mengenai anggaran, apakah Indonesia sudah siap tempur? Dari sisi anggaran, Kementerian Pertahanan ini merupakan Kementerian yang mendapat alokasi dana terbesar dari APBN 2020 sebesar 127,4 triliun rupiah atau setara dengan 9,14 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ini masih terbilang jauh dibandingkan negara-negara tangga. Anggaran militer Indonesia tahun ini bisa dikatakan memang belum ideal. Pasarnya salah satunya ini karena rasio terhadap total APBN hanya 5,02 persen. Jauh di bawah Singapura sekitar 28 persen dan Thailand 7 persenan dari APBN-nya. Lalu bagaimana dengan kekuatan militer China? Kita lihat. Berdasarkan data dari Global Firepower, kekuatan militer China berada di peringkat ketiga dari 137 negara di bawah Amerika Serikat dan Rusia serta di atas India dan juga Perangkis. Kita lihat dari segi personel militer yang dimiliki oleh China ada sebanyak 2,6 juta personel militer atau tiga kali lipat lebih dari personel militer yang dimiliki oleh Indonesia. Dan dari 2,6 juta personel ini terdiri dari 2,1 juta personel yang aktif kemudian 510 ribu personel cadangan dan ada sebanyak 621 juta penduduknya yang siap perang jika kondisi mengharuskan. Kemudian dari segi armada laut ini China memiliki kapal induk, kemudian ada juga kapal fregat, kapal perusak, kapal korvet kemudian ada selam hingga ada juga kapal patrol dan juga kapal pangkalan laut. Nah kemudian kita lihat lagi dari segi armada darat yang dimiliki oleh China ini China memiliki 13 ribu tank, ada juga kendaraan lapis baja bahkan ada 2 ribu roket proyektor, 4 ribu artileri otomatis dan juga ada 6 ribuan artileri manual. Kemudian di armada udara China memiliki seribuan pesawat tempur kemudian 200 helikopter perang dan 1 ribu helikopter serta ada 1.500 pesawat pembom gitu ditambah lagi pesawat transportasi ada 193 buah. Nah kemudian mengenai logistik dan bahan bakar ini China memiliki sumber daya minyak bumi sebanyak 10 juta barel per hari dan cadangan minyak bumi mencapai 25 miliar barel. Sementara itu China memiliki 16 pelabuhan utama dan 507 bandara yang siap digunakan dalam kondisi perang. Kalau kita lihat anggaran militer China di tahun 2020 lebih besar 21 kali lipat dibandingkan Indonesia yaitu mencapai 198 miliar dolar Amerika Serikat. Nah namun terlepas dari data-data yang tadi saya sampaikan tentu saja kekuatan militer merupakan rahasia masing-masing negara. Kekuatan militer yang dimiliki oleh Indonesia dan China bisa saja lebih dari yang dipublikasikan oleh Global Firepower tersebut. Lalu kita lihat bagaimana tanggapan dari beberapa tokoh ini yang pertama dari Jokowi yang disampaikan oleh jurubicara Presiden Fajrul Rahman dimana disini Presiden menegaskan bahwa Presiden menegaskan bahwa ini harus tegas begitu ya pemerintah dan juga memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di Natuna. Nah kemudian sementara itu Prabowo juga angkat bicara soal ini yang mengatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan dengan baik karena China ini merupakan negara sahabat. Nah senada dengan Menko Kemertiman dan juga investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menegaskan bahwa masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan karena kapal patroli yang dimiliki oleh Indonesia ini juga terbatas begitu ya sehingga kita juga harus intropesi diri dan juga harus melihat bahwa sebaiknya ini diselesaikan dengan cara diplomatik yang benar begitu. Nah sementara itu dari peneliti Institute for Security and Strategic Studies Hairul Fahmi menilai bahwa pernyataan diplomasi damai ini ini sebenarnya menunjukkan bahwa kelemahan otoritas Indonesia ini pasalnya seharusnya sudah tidak ada lagi begitu ya perlindungan apapun terkait zona ekonomi eksklusif ini. Demikian terkait dengan konflik begitu di antara Indonesia dan China mengenai Natuna. Terima kasih.